Intro Salam planter Indonesia Hari ini kita akan membahas hal yang sangat urgent dan penting Kenapa harus saya muat segera adalah berkaitan dengan pendapatan para petani Pendapatan petani kelapa sawit adalah dihasilkan dari buah yang kita panen Pengaturan panen yang salah maka akan menjadikan pendapatan menjadi terancam punah pastinya Terutama adalah bagaimana pengaturan waktu panen oleh para petani itu sendiri Karena kelapa sawit akan sangat berbeda komoditasnya dengan karet Ketika karet hari ini dipanen disimpan masih bisa Namun kelapa sawit tidak bisa Karena terjadi proses penurunan kadar Kenaikan free fatty acid atau asam lemak bebas Yang akan menghasilkan banyak hal yang akan menurunkan pendapatannya Baik pendapatan para petani maupun dari pabrik kelapa sawitnya Dan sistem sortir juga berlaku Oleh sebab itu pada pagi hari ini Maka ingin saya jelaskan pentingnya pengaturan waktu panen Ini bagi bapak-bapak ibu-ibu para petani dan para planter semuanya Tidak ada gunanya Saya berada di blok ini dengan kondisi buah yang sangat-sangat luar biasa Ternyata bahwa ada kekurangan tenaga kerja yang dengan kondisi yang luar biasa Kekurangan tenaga kerja Sehingga perputaran atau pusingan panennya yang seharusnya 7-8 hari Maka molor sampai 15 hari sampai 16 hari Yang terjadi adalah tidak ada gunanya kita mupuk semuanya dengan kondisi seperti ini Buahnya dengan kondisi jumlah berondolan yang ada di piringan luar biasa banyak Yang terjadi adalah faktor kehilangan Faktor kehilangan oleh perusahaan karena ini berada di perusahaan Apalagi ketika para petani semuanya mengulur-ngulur waktu itu Sebisa mungkin adalah pengaturan tenaga kerja panen adalah pasti Sehingga ketika kita yang kita titipi ladangnya Apabila kita punya sawit pribadi Ketika dititipi ladang dan dititipi ladang sakit Maka segera cari penggantinya Kalau perusahaan seperti ini mungkin akan mencari solusi Adalah penambahan tenaga kerja yang butuh waktu Namun bagi masyarakat pribadi Penguluran waktu panen ataupun pusingan panen Maka akan berakibat fatal Terhadap penambahan biaya dan jumlah tonase yang semakin sedikit Kenapa? Karena ketika pembentukan minyak sudah stabil di berondolan Bangka dia akan lepas Maka kadar airnya sudah mulai turun Karena minyaknya yang naik Sehingga pengaturan waktu panen itu akan menjadi sangat penting Bagi kita sebagai pengelola kelapa sawit Mundurnya pusingan panen ada dikarenakan Pasti kalau tidak gara-gara tempatnya Kesusahan karyawan panen untuk memanennya Dengan output ataupun kemampuan setiap hari mengeluarkannya rendah Namun disini tidak Karyawan kita itu mampu menurunkan Buah sampai mengeluarkan buah dengan pusingan seperti ini sampai 2 ton Sampai 2,1 ton Karena saking banyak buahnya dan pusingannya Karena pusingannya adalah 16 hari Maka yang harus kita lakukan sebagai seorang planter adalah Masukkan tenaga lagi Supaya bagaimana pusingan akan kembali normal 7-8 hari Ketika pusingan terlalu tinggi Artinya bahwa kita 16 hari Maka faktor kehilangan kita semakin banyak Waktu karyawan untuk ngutip berondolan semakin banyak Lepasnya berondolan yang ada Maka perusahaan juga akan rugi Karena akan menaikkan asam lemak bebas yang akan berakibat terhadap faktor penjualan CPO kita Harga CPO itu sangat ditentukan oleh free fatty acid kita Karena dia semua sudah lepas Maka dia akan menaikkan free fatty acidnya Yang akan berujung terhadap penurunan harga CPO nya Maka pada pagi hari yang ceria dan berbahagia ini Adalah marilah para planter semuanya Dan para ibu-ibu, para bapak-bapak semua, para petani semua Ayo kita atur waktu panen kita Dengan pusingan 16 hari Maka di dalam 1 bulan saja Hanya 1,5 kali saja Atau 2 kali saja sudah hebat kita masuk di sini Dengan kondisi yang masuk di kondisi hanya 2 kali saja Maka berondolan tinggal luar biasa banyak Maka di dalam sistem perusahaan Adalah diatur 7-8 hari Mari kita atur 7-8 hari Kurang tenaga tambahi Sesemikian rupa sehingga Karena bahwa ketika kita hanya kurang sedikit Dan kita memberikan motivasi kepada karyawan kita Mungkin hal yang sah saja Namun jika kondisinya adalah Tenaga kerja kita kurang Maka ketika kita motivasi pun Beban mereka semakin banyak Dari 2,1 ton per hakanya Per tenaga kerjanya Kalau kita naikkan lagi menjadi 2,6 ton Mau mau bilang apa mereka Hanya akan ngeluh saja Pak terlalu banyak Terlalu tinggi beban kita Karena faktor yang terpenting Di dalam sistem kerja di perusahaan Ataupun menjadi petani ini Adalah faktor beban Yang harus diatur sedemikian rupa Sehingga jangan sampai faktor beban ini Mengurangi produktivitas ke depannya Para pemanen kita Mari kita atur waktunya 7-8 hari Kalau misalnya masyarakat secara umum Adalah 14 hari Maka pastikan itu adalah kontinu Jangan sampai kita mengatur Waktu panen adalah sangat tergantung orang Sehingga waktu panen ini Wow Waktu panennya akan naik turun Naik turun Maka akan berakibat fatal Terhadap kondisi panen kita Semoga bermanfaat Mari kita menaikkan produktivitas kita Menaikkan semangat kita Di perkebunan kita masing-masing Terima kasih Salam Planter Indonesia